Katanya yang dikasih uang 5 juta, emang dikasih uang 5 juta, Ken? Cuman 200, sisanya jangan dirai Karena beliau itu malah semakin memancing dan dengan tidak tau malunya posting muka suami orang Halo everyone, I'm Sul Kim and welcome back to my youtube channel Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Lagi dalam kondisi yang gak bebek aja? Atau banyak banget nih masalahnya? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys Ayolah semangat Eh by the way, dalam video kali ini kita bakal bincang-bincang nih soal topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama Di topik pertama kita bakal bahas tentang influencer yang bawa video, video berbagi gitu Dimana dalam video tersebut dia menunjukkan dirinya memberikan seorang kakek 5 juta rupiah nih guys Namun dia guys setelah itu ada seseorang yang menanyakan kepada si kakek Kakek bener gak? Ada yang ngasih 5 juta? Terus kakek menjawab, enggak Dia itu hanya diberi 200 ribu saja guys Ada pun untuk videonya seperti ini, coba kita simaknya bareng-bareng Oke Coba dibuka boxnya pak 5 juta rupiah itu pak Alhamdulillah, tiba-tiba Oh, wangnya akan dipakai untuk apa? Kendaraan yang murah-murah untuk mojek Mojek ya Anaknya gimana? Ada selama ini bantu bapak atau enggak? Enggak sih Terima kasih ya, nyari gini-gini untuk makan sehari-hari Buka-buka biar lancar saja ya 5 juta Namun ternyata tidak nih guys Dan hal ini juga sudah ditanggapi oleh salah satu influencer Yaitu Mbak Inam Ada pun untuk videonya seperti ini, coba kita simak bareng-bareng Makanya yang dikasih uang 5 juta Emang dikasih uang 5 juta, Ken? Cuman 200, sisanya diambil lagi Oh, diambil lagi Jadi semuanya enggak dikasihin ya Sesuai video itu, enggak? Enggak Itu siapa ya guys Content Creator kok yang tega banget seperti itu ya Perikemanusiaannya di mana ya Kok sekeji itu demi follower dan viewer tega Menipu seorang kakek-kakek Jadi, lewat di Beranda Kainam Jogja Pengakuan seorang kakek Beliau adalah orang yang terpilih untuk mengikuti sebuah konten challenge dari sebuah kreator Untuk memilih uang 100 atau kotak makan Uang 100 atau pilih minyak goreng Tetapi di kotak makan atau di minyak gorengnya itu terdapat uang sejumlah lebih banyak daripada uang 100 ribu itu Nah, ternyata kakek ini memilih yang 5 juta tersebut 5 jutanya diberikan hanya di saat konten itu berjalan Setelah konten itu berjalan Ternyata uang 5 juta nya diambil lagi Dan beliau dikasih uang 200 ribu saja Waduh, waduh, waduh Parah juga sih kalau kayak gitu Ini juga bukannya udah kayak termasuk scam gak sih guys Gak cuma kepada si kakek Tapi kepada para penontonnya juga udah kayak scam gitu gak sih Penontonnya juga menurut aku udah kayak ketipe gitu loh Kalau seandainya emang seikhlasnya cuma 200 ribu saja Kenapa sih di kameranya gak kayak gitu gitu Kasih aja 200 ribu Daripada seperti ini gitu ya kan Kemudian orang yang sudah mengunggah video tersebut Menanggapi nih guys Entah bagaimana statement dari Mbak Inam Yang memberikan kritikan tadi Tangkapannya malah bikin tambah emosi ini guys Coba ada kalian lihat ya seperti apa tangkapannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh, 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 waduh Mereka salin Bukin kritikasinya Tengok cekot Mungkin orang itu yang tidak tahu Yang tidak pernah menghargai konten orang Sori-sori aja ya Mbak Mbak jualan barang Mungkin pengen aku ya Mungkin pengen aku ya Mungkin saya juga selamat saya Sebelum bikin kobe itu saya Kasih itu saya Ajau Mikro Apakah mau atau kira-kiranya gitu ya Ternyata kaki-kiranya itu Terlalu Nah saya tidak pernah memasak otaknya Mungkin yang polisi otaknya Kecil mah Paling kiranya kayak gitu guys Jujur ya Jujur ya Jujur sorry banget Yang ketemu aku ketawa itu adalah Lebih besar suara musiknya guys Daripada suara orangnya Tapi lepas dari itu Tanggapannya kok bisa kayak gitu sih kak Kok bisa kayak gitu gitu Nanggapin Malah bilang Mbak Inem nyenggol Terus nyinggol Soal Mbak Inem yang jualan Kak ini aku kasih tau ya Sebagai orang yang sering ngikutin Mbak Inem Mbak Inem tampaknya nyenggol-nyenggol pun Barang naganya itu udah laku guys Soalnya Mbak Inem itu Kalau aku lihat ya Konten-kontennya pas jualan Beliau itu hebat banget Cara jualan beliau itu Bener-bener mantep banget Dan barang yang dijual juga berkualitas Jadi ya Pasti laris gitu Tampaknya nyenggol kakaknya pun Mbak Inem udah punya pelanggan guys Dan seperti yang aku perhatikan Untuk Mbak Inem juga memang Sangat pokal nih guys Terhadap isu-isu sosial Jadi gak heran sih Kalau Mbak Inem juga menanggapi Tentang isu ini Kemudian nih guys Untuk sang konten kreator Kembali lagi memberikan klarifikasi Namun Klarifikasi kali ini berbeda Kalian tau gak Ini plot twist banget sumpah Ternyata Yang punya video tersebut Bukan video dia Dia disini hanya merepost aja Untuk lebih jelasnya Langsung aja kita dengerin Seperti apa statement Dari yang bersangkutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya klarifikasi Langsung ke itinya saja Jadi saya itu Nge-repost video orang lain Video itu Bukan Saya yang bikin Saya cuma nge-repost videonya saja Bisa dilihat Di IG Regustubella Dia yang membuat Konten tersebut Saya hanya nge-repostnya saja Dulunya Regustubella Tidak privasi Sekarang privasi Dan saya juga Meminta maaf Kepada konten-konten Berbagi Karena Ada konten Kayak gini Dikiranya Konten Pembodohan publik Mohon maaf Jika saya Masih banyak Kekurangannya Mohon dimaklumi Karena Manusia tidak ada yang sempurna Bagi saya Halo guys Badan dan kuat Terima kasih Ini Pemintaan Mabuk Atau Kinep Jogja Itu kesalahan Sayang Saya terbaut Emosi Karena Saya ketawa Bapak Beda itu juga Bukan video Asli saya Itu juga Video orang lain Dan Kemarin saya Nge-olam Saya bener banget Imov Sayang Jika saya Terpati Emosi Sama Ketigen All right Jadi seperti itulah Bagaimana tanggapan Dari sang konten kreator Nah disini kan Dia katanya itu Cuma nge-repost Saja ya guys Nge-repost Dan yang punya video itu Adalah orang lain By the way Aku juga udah cek Instagram dari Sang konten kreator Yang disebutkan Yang punya video aslinya Tapi aku gak menemukan Di instagram Aku gak bisa nemuin Sama sekali Balik lagi nih ya Disini kan Kakaknya bilang Dia itu cuma Nge-repost Saja Oke Cuma nge-repost Saja Berarti bukan dia bikin But in this Dia taruh watermark loh guys Monfer official Mohon maaf banget ya Monfer Setelah aku dengerin Bagaimana klarifikasi kamu Kamu tuh kesannya Jadi kayak pengen enak aja gitu Sementara Pas ada gak enaknya Kamu lepas tangan Dia gak upload video tersebut Taruh watermarknya Seolah-olah itu adalah Videonya dia Tapi setelah video ini Dihujat Dikritik banyak orang Disebut pemudahan publik Dan sebagainya Dia lantas bilang Dia mengatakan Bahwa dia gak tau apa-apa Itu bukalah video dia Dia cuma nge-repost aja Hmm kalau seandainya Mau nge-repost video orang Ya sekiranya Jangan taruh watermark Atas nama kamu Taruh watermarknya Atas nama yang punya konten tersebut Begitu sih saran dari aku Dan guys Bagaimana kabar-kabar kalian Akan hal yang satu ini Antara komennya Di kolom komentar Lanjut Kembali masih berikutnya Kita bakal bahas tentang Sebuah kasus perselingkuhan Di tiktok Yang sekarang lagi viral banget Jadi guys ceritanya ya Kemarin Aku kan kayak ngebuka-buka tiktok gitu Dan muncul nih VT dari kasir saya Yang membahas tentang tersebut VTnya adalah seperti ini guys Gengs Gue baru aja liat kasus perselingkuhan gitu ya Dimana ini yang jadi selingkuhannya Adalah seorang tiktokers Dengan followers jutaan Terus abis itu juga di instagram Banyak yang ngikutin dia ya kan Dan dia dengan pedenya Nge-post-nge-post itu Muka suami orang Padahal udah dikasih tau Sama istri sah Kalo misalnya itu suaminya dia Nonton Bruno Mars Sama suami orang Hmm mantep banget tuh Gue liat-liat Gundik Gundik Dan guys Udah menonton video tersebut Aku pun langsung nih Cari tau Cerita mana Yang dihasilkan oleh Kasir San Dan ternyata Ceritanya itu Berasal dari istri sah Yang bernama Lurin Di instagramnya Dia sudah menceritakan Hal itu kepada publik If you can see Disini ada sebuah Postingan Postingan seperti ini Udah cukup lama Saya diam Sudah hampir 5 bulan Saya mengetahui ini semua Kenapa akhirnya Saya memilih untuk up Kesini Yang mengenalkan Tentu saya Saya bukan tipe orang Yang suka cari sensasi Mumpungan Dan lain-lain Jelas saya sudah bicarakan Juga dengan suami Baiknya seperti apa Perlu ditekankan Sebelum saya mengetahui Semua ini Bunga saya Dan juga suami Bebek aja Gak ada keributan Saya kecewa Kecewa banget Hancur rasanya Saya seorang istri Seorang ibu Dari dua anak Dan saya sangat Mencintai suami saya Sangatnya mudah Menjalani sampai titik sekarang Tetapi Saya selalu berusaha Untuk membenarkan Dan cari cara terbaik Untuk memperbaiki Hubungan keluarga ini Saya pikir Ini akan menjadi Cerita lewat saya Tetapi ternyata Semuanya makin panas Dan sudah Tidak terkontrol Lagi Dan disini Dia juga sudah menunjukkan Bagaimana conversation Bersama dengan orang Yang diduga Menjadi orang ketiga Dalam hubungannya Bersama dengan Sang suami Sang istri sah Menuliskan Dari pertama saya tahu Saya sudah mencoba Menghubungi beliau Coba langsung dibaca ya guys Pesannya Disini istri sah mengatakan Kamu merusak rumah tangga orang Itu di tanggal 9 ya guys Terus pesan di tanggal 12 Mei Kayak gini Kak ingat Tuhan tidak tidur ya kak Saya sudah gak tahan Mau chat anda Kalau perlu Ayo kak Kita ketemu Kamu merusak keluarga orang lain Bisa-bisanya Sudah tahu pria itu sudah Mempunyai istri Dan juga anak Loh kak Jika anda masih diam saja Saya pirahkan aja ya sekalian Saya sebar Di media sosial saya Biar saja semua orang tahu Gimana suami saya Dan kelakuan Anda berdua Kamu masih muda Masih punya banyak kesempatan Saya sudah mempunyai Dua orang anak Saya sama suami Itu sudah 8 tahun bersama Kamu masih punya banyak cita-cita R Ya Tuhan Kenapa kamu setega itu Sesama perempuan Kamu bakal punya suami kelak Punya anak kelak Tapi nih guys Dapat kalian lihat Untuk si R ini Atau Mbak R ini Itu gak reply sama sekali Kemudian untuk istri Sah kembali lagi mengiriminya pesan Pada tanggal 10 Juli Pesannya seperti ini Coba kita baca Mbak R yang terhormat Kamu merasa salah gak sih Mbak Atas semua kelakuanmu Mbak Jadi cewek Jangan gitu banget Itu suami saya Kamu pasang-pasang terus Malu gak sih Mbak Serius saya bilang kamu Punya harga diri gak sih Mbak Kamu masih muda Kelakuan kamu Udah banyak dosa gini Saya gak paham Satu saat Kamu punya suami sah Punya anak Digini sama orang Rasain Bisa sekarang kayak gini Kelakuanmu Jangan kayak anak-anak mbak Punya Tuhan gak Tapi nih guys Gak di reply sama sekali loh pesannya Terus di tanggal 20 Agustus Istri sah mengiriminya pesan lagi kayak gini Nggak karma Kamu pendosa Terus di tanggal 15 September Istri sah kembali lagi mengiriminya DM DMnya seperti ini Kamu pikir Kamu posting muka suami saya terus Bukan saya saja yang dirugikan Ingat Kamu bakal yang paling dirugikan Pikir Pakai logika kamu Sangsi sosial Bakal kejam Pekerjaan kamu itu dari media sosial Media sosialmu akan hancur Saya yakin Kamu bakal lebih hancur Daripada saya Bukan mikir Siapa kalah Siapa yang menang Kamu pikir Kamu yang paling dipikirkan Di otak Suami saya Salah besar mbak Pasti Yang sangat dipikirkan adalah Anak-anaknya Dibandingkan dengan kamu Saya yakin Kamu itu hanya cerita lewat Di kisah rumah tangga saya saja Tapi kalau kamu seperti ini terus Pegang Omongan saya Kamu akan hancur Dengan sanksi sosial Bahkan ya Saya coba hubungi yang terakhir Itu tidak pernah dibalas sedikit pun Malah muka suami saya Terus dipasal nih Dan membuat cukup banyak Kerabah saya Yang jadi tahu Tentang permasalahan ini Saya sudah pikir Cukup lama Akhirnya Saya sekaliankan saja Post semua disini Karena beliau Itu malah Semakin memancing Dan dengan tidak tahu malunya Posting muka suami orang Bahkan ya Saya tidak perlu capek-capek Cari bukti Beliau Apus selalu suami saya Di mesosnya Kalau beliau Tidak tahu suami saya Sudah beristri Ya lain cerita ya Posisi saat mereka Petemu saja Sudah tahu Suami saya beristri Bahkan Sudah beranak dua Saya tidak tahu Hubungan saya akan bagaimana Kedepannya dengan suami saya Yang jelas saya capek Capek malu sendiri Sementara untuk cewek ini Bangga dan bahagia selalu Dengan apa yang sudah dia lakuin Tujuan saya Speak up seperti ini Ingin sekali nih Semua kerabatnya Bahkan fans-fansinya Tahu akan hal ini Selama ini Yang beliau pacari itu Adalah laki-laki yang sudah beristri Dan mempunyai anak dua Jangan enak sendiri ya mbak Dipuji sana sini Upload sana sini Ngaku-ngaku itu pacar mbaknya Padahal dia itu suami saya Saya yang di DMDM Semua teman-teman saya Selama ini Atas kelakuan dan postingan anda Hanya bisa menanggung Malu sendiri Ngebatin sendiri terus Lebih baik Sekalian saya speak up semuanya disini mbak Biar sama-sama malu aja ya Jangan seneng-seneng terus mikirnya Ingat Tuhan tidak pernah tidur Dan tutup mata Waduh-waduh Isrisahnya sampai malu loh guys Sementara untuk dia Malah dengan bangga Keliatannya ya Posting foto suami orang Kemudian dia menunjukkan Bagaimana pesan dari si Orang yang diduga orang ketiga ini Di broadcastnya ya guys Coba kita baca Bener indah nih Kalau dilihat langsung Pake mata Untung ada pacarku yang tinggi Jadi bisa lumayan nih Keliatan pas videoin Terima kasih loh Gitu ya Yang di broadcastnya Terus untuk sang isrisah Menanggapi kayak gini guys Lah pacar kamu ya mbak Udah berkali-kali loh Saya bilang Dia itu adalah suami dan ayah Dari anak-anak saya Liat tanggalnya ya Nyindir-nyindir Udah banyak Banyak yang udah dihapusin juga Di tiktok Dia nyindir-nyindir di saya Terserah deh ya Kalau ada beralasan Bukan untuk saya Tapi saya merasa Karena saya Isrisah dari suami saya Yang saya bingung Cek saya tidak pernah digubris Tetapi nyindir terus Kenapa saya bahas Sendirian anda yang ini Perlu anda tau ya mbak Kamu mau ngatain saya apa Terserahlah Saya itu gak peduli Tapi kalau udah soal anak Jangan harap Alright everyone Dapat diperhatikan Seperti apa postingannya Jadi untuk sang isrisah Mengunggah Bagaimana foto Bersama dengan sang anak ya Postingan ini di upload Pada tanggal 15 Juli Terus Di postingan itu Sang isrisah menuliskan Ender first day of school Oke Hari pertama sekolah anaknya Terus disini Orang yang juga Orang ketiga ini Pada pukul 5.47 Tanggal 15 Juli Mengunggah di broadcastnya Kayak gini Pagi Cie First day school Bener juga sih Gimana orang gak curiga Gitu ya kan guys Tangannya sama gitu loh Terus captionnya juga Kayak gimana nih Gitu Kata terakhir Kata terakhir dari saya Tolong mbak Dijaga matemat anda Andalah yang memulai ini semua Anda upload-upload Dan juga pampang terus Buka suami saya Dengan tidak ada rasa malunya Sudah buat suami saya Selingkuh dengan anda Semoga setidaknya Anda kena sanksi sosial Dari orang-orang Teman-teman anda Bahkan Plans-plans anda Semoga anda dan suami saya Disadarkan Dan akhir kata Sang isrisah mengatakan Setelah ini Saya hanya bisa berserah Ini titik saya Semoga Tuhan pimpin langkah saya Dan jalan saya Dan anak-anak saya Saya percaya Semuanya akan indah pada waktunya Sekali lagi maaf Bukan saya ingin eksis Tetapi Saya gak mau hancur sendiri Dan menahan Beban pikiran ini Terlalu lama Alright Jadi sepertutahulah bagaimana Ungkapan dari sang isrisah Intinya adalah guys Untuk isrisah disini Pas awal-awal ya Dia itu udah ngingetin Wanita ini Dia bilang Mbak itu suami saya Dan ini suami saya juga Udah punya anak-anak Tapi gak digubri sama sekali Bahkan untuk orang Yang juga orang ketiga ini Dengan menggah foto-fotonya Bersama dengan suami orang lain Dan bagaimanakah Pendapat kalian Akan hal yang satu ini Entar komen ya guys Di kolom komentar Anyway cukup Sekian aja untuk hari ini Dan kita akan jumpa lagi Di video berikutnya Kita doakan Semoga setelah ini Banyak akan mendapatkan Kebahagiaan Amin By the way Aku mau maaf ya guys Kalau ada salahan Baik itu dalam ucapan Sikap, tindakan And everything I'm so sorry banget Dan mungkin ada hal yang harus Koreksi Mohon koreksinya Sampai jumpa semuanya Dan selamat beraktifitas Goodbye everyone And bye 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 bye